Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat penggemar sinetron suster L Kembali berjumpa lagi di channel Laskar Oficial Yang tentunya akan selalu memberikan info-info terupdate tentang sinetron suster L Oke langsung saja kita menyaksikan alur ceritanya Di adegan yang pertama memperlihatkan laras yang sedang memberikan kartu memori Yang berhasil laras culi dari rumah suster L Laras pun langsung memberikan memori itu kepada Osman Laras meminta uang yang sudah dinyajikan oleh Osman Osman pun menghancurkan kartu memori itu Dan Osman pun berkata kepada Shirley Kalau bukti-bukti yang akan memberatkan Osman sudah hancur Dan di tempat lain juga memperlihatkan pelik yang memberitahu suster L Kalau Pak Benny ngedrop lagi Suster L pun segera bergegas pergi ke rumah Pak Benny Akan tetapi pada saat suster L menemui Pak Benny Suster L melihat keadaan Pak Benny baik-baik saja Kemudian pelik berkata Kalau pelik hanya berkata bohong kepada suster L Karena pelik ingin mengatakan kalau pelik ingin melamar suster L Pelik mengatakan semua itu di hadapan keluarganya Kemudian di keesokan harinya adalah hari pernikahan Manda dan Devan Manda terlihat cantik menggunakan gaunnya Kemudian pada saat hijab kobol berlangsung Suster L melihat pernikahan depan dan Manda dari arah kejauhan Depan pun melihat suster L Depan tidak fokus dengan pernikahannya Karena depan selalu melihat ke arah suster L Dan pada saat hijab kobol berlangsung Yang ketiga kalinya depan salah mengucapkannya lagi Dan penghulu pun meminta depan untuk berbudu Karena sudah tiga kali salah mengucapkan hijab kobolnya Manda terlihat sangat kesal kepada depan Depan segera ke kamar mandi untuk berbudu Setelah keluar dari kamar mandi suster L datang menghampiri depan Suster L mengucapkan selamat kepada depan Sambil memberikan sebuah surat yang pernah depan berikan dahulu kepada suster L Saat suster L masih menjadi narah Oke seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info-info terupdate sinetron suster L Setelah itu suster L langsung pergi Akhirnya depan tahu kalau suster L adalah narah Kemudian depan membatalkan pernikahannya dengan manda Manda sangat kecewa dan keluarganya pun shock mendengar perkataan depan Lalu depan bergegas pergi meninggalkan pernikahannya Untuk mencari suster L Tapi depan tidak menemukan suster L Pelik pun segera pergi untuk mencari suster L Pelik menemukan suster L di taman Kemudian pelik meminta suster L untuk melupakan depan Karena pelik sudah tahu kalau suster L ada rasa sama depan Pelik meminta suster L jangan berhenti kerja Kemudian depan berusaha mencari suster L Akhirnya depan berhasil menemukan suster L di rumahnya Bayu Depan meminta suster L untuk tetap kerja merawat Pak Benny Yaitu ayahnya depan Dan depan berkata kepada suster L Kalau depan akan merahasiakan identitas suster L Kepada keluarganya depan Walaupun depan sudah tahu kalau suster L adalah narah Tiba-tiba pelik menelpon Bayu Karena suster L tidak bisa dihubungi Bayu pun memberikan teleponnya kepada suster L Kemudian pelik berkata kepada suster L Bahwasannya Pak Benny kembali sakit Dan Pak Benny ingin bertemu dengan suster L Suster L dan depan bergegas pergi menuju rumah depan Setelah sesampainya mereka di rumah depan Mereka segera menemui Pak Benny di kamarnya Keluarga depan kaget karena Pak Benny selalu Memanggil-manggil nama suster L Ibunya depan pun berkata Ada hubungan apa suster L dengan suaminya Yaitu Pak Benny Karena dari tadi Pak Benny memanggil-manggil nama suster L Suster L hanya terdiam Karena ia juga tidak mengetahuinya Kemudian depan meminta keluarganya keluar dari kamar Pak Benny Karena Pak Benny harus istirahat Pada saat suster L dan depan masih di kamar Pak Benny Pak Benny dalam keadaan tidak sadar berkata Bahwasannya Pak Benny meminta maaf kepada suster L Depan dan suster L bingung mendengar perkataan Pak Benny Pak Benny merasa bersalah kepada suster L Karena Pak Benny yang menyebabkan ibunya suster L meninggal Tapi suster L tidak tahu kalau Pak Benny yang menyebabkan ibunya meninggal Oke saya prediksikan ya guys Kalau Pak Benny akan berkata jujur kepada suster L Bahwasannya Pak Benny lah yang menyebabkan ibunya suster L kecelakaan Hingga membuat suster L kehilangan ibunya untuk selama-lamanya Singkat cerita Suster L keluar dari kamar Pak Benny Depan datang menghampiri suster L Depan sangat berterima kasih kepada suster L Yang sudah merawat Pak Benny dengan baik Dan setelah depan pergi Kemudian Manda pun datang menghampiri suster L Dan berkata kalau suster L yang menyebabkan pernikahannya dengan depan batal Kemudian pada saat Manda akan menampar wajah suster L Suster L memegang tangan Manda sambil berkata Jangan sembarangan menuduh orang Seharusnya Manda intropeksi diri Karena depan membatalkan pernikahannya dengan Manda Kata suster L kepada Manda Oke cukup sampai disini dulu pembahasan kali ini Untuk sahabat yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir Sekian dan terima kasih Terima kasih